Intro Selamat sore Pemirsa jelang pemilu 2024 elektabilitas partai Perindo terus meroket bahkan melampaui partai persatuan pembangunan survei dilakukan Litbang Kompas dari 26 Mei hingga 4 Juni 2022 secara periodik dan menggunakan metode wawancara tatap muka Partai Non-Parlemen Partai Persatuan Indonesia Perindo memimpin perolehan elektabilitas tertinggi hasil survei Litbang Kompas pada Juni tahun 2022 bahkan elektabilitas Perindo ini melampaui partai persatuan pembangunan P3 survei Litbang Kompas ini dilakukan secara periodik melalui metode wawancara dari tanggal 26 Mei hingga 4 Juni 2022 sementara responden yang diambil sebanyak 1.200 orang dan dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Perindo memperoleh elektabilitas 3,3% disusul Hanura 1,0% PSI 0,7% Garuda 0,4% Berkarya 0,1% dan lainnya 0,6% elektabilitas partai politik sendiri dibagi menjadi 3 kategori yakni partai papan atas partai papan menengah dan bawah serta partai non-parlemen pusat kategori partai papan atas PDIB masih memimpin dengan elektabilitas 22,8% disusul Gerindra 12,5% Demokrat 11,6% dan Golkar 10,3% tidak menjawab 16% Sementara kategori partai papan menengah dan bawah PKB dan PKS sama-sama meraih elektabilitas 5,4% kemudian Nasdem 4,1% PAN 3,6% dan P3 2,0% Sementara itu tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95% margin error 2,8% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Demikian Lintas Ainews Saya Desvita Bionda Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa